Seagam sekolah itu, abu-abu. Bagaimanapun, kita sekarang hidup di era yang tidak pernah bisa lepas dari keberadaan media. Maka saya mengajak teman-teman hari ini untuk sama-sama meneropong penyiaran kita. Jadi saya akan mengajak untuk teman-teman meneropong seperti apa sih sebenarnya penyiaran kita di Indonesia. Dan seperti apa keberadaan KPI. Seberapa pentingnya KPI itu ada. Itu pertanyaan besar buat kita semua. Oke, yang pertama adalah saya menjelaskan dulu sebagai legal standing ya. Kenapa komisi penyiaran Indonesia itu perlu ada. Komisi penyiaran Indonesia itu ada adalah buah dari semangat reformasi. Yang satunya juga digelorakan dari Jorja. Dari mahasiswa. Temu tangan untuk Jorja. Nah, kemudian di tahun 2023, kita berhasil untuk membuka ruang media kita lebih demokratis. Setelah sekian lama, ruang media kita itu diberada di dalam sekat-sekat kekuasaan. Maka kemudian hadir undang-undang penyiaran yang hadirnya itu di tahun 2003, yang salah satunya itu adalah menjamin demokratisasi media. Maka kemudian hadir undang-undang penyiaran yang namanya komisi penyiaran Indonesia. Jadi komisi penyiaran Indonesia itu bahagia dari upaya untuk membangun ruang demokratis yang ada di Indonesia. Khususnya ruang demokratisasi media. Nah, maka kemudian yang menjadi konsen KPI adalah sebagai representasi publik untuk menjaga ruang penyiaran kita. Oke, berikutnya beberapa hal yang penting. Jadi KPI ini adalah salah satu tugas utamanya itu menjaga ruang penyiaran yang ada di Indonesia. Sesuai dengan hakikat-hakikat penyiaran yang itu juga tertuang di dalam undang-undang. Yang paling penting dari hakikat penyiaran itu adalah bahwa ruang penyiaran ini adalah sebuah ruang publik. Karena ini sebuah ruang publik, maka sesungguhnya pemilik dari ruang utama ini adalah masyarakat. Publik Indonesia. Publik Indonesia lah yang sebenarnya sebagai pemilik utama dari ruang publik penyiaran kita. Dimana itu adanya bahwa spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi itu adalah milik publik yang kemudian dipercayakan oleh negara untuk dikelola, diberikan kepada orang-orang yang dianggap tepat setelah melalui negara-negara yang disingkat. Nah, disitulah adanya KPI. KPI ada untuk menjaga ruang tersebut sebagai luar penyiaran, tetapi juga fungsinya adalah untuk menjaga agar ruang-ruang publik yang ada di sektor penyiaran ini bisa bermanfaat dan memberikan bermanfaatan yang banyak bagi masyarakat. Kemudian, salah satu sumber daya yang terbatas di Indonesia itu adalah, atau di ruang publik itu adalah frekuensi. frekuensi itu yang menguasai negara. Negara kemudian yang akan memberikan frekuensi itu kepada orang-orang yang dianggap kelayar. Maka ada kemudian yang namanya kita sebut sebagai lembaga penyiaran. Hadir di televisi, hadir di radio, seperti misalnya lembaga penyiarannya yang bosnya ada di sini, MNC Group. MNC Group itu adalah sebuah entitas bisnis yang hadir di Indonesia menggunakan frekuensi publik yang itu diberikan oleh negara, dipercayakan kepada MNC Group. Itu salah satu perluntan yang mulai kenapa ruang publik itu dikuasai oleh negara, kemudian negara kemudian memberikannya kepada orang, kepada badan, kepada perusahaan yang tepat untuk menggunakan. Nah ketika itu sudah digunakan, ruang publik tadi, frekuensi tadi digunakan, maka kemudian KPI itu berada untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan ruang publik tadi. Oke, selanjutnya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ini beberapa fungsi media penyiaran. Fungsi media penyiaran itu beberapa teman-teman mungkin sudah paham apa yang menjadi fungsi media penyiaran. Menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, ekonomi, dan kebudayaan. Maka semestinya lembaga penyiaran yang hadir di ruang kita itu berfungsi sebagaimana idealnya sebuah lembaga penyiaran. Nah KPI ada untuk menjaga fungsi itu ada pada lembaga penyiaran. Sehingga keberadaan lembaga penyiaran itu memberikan atau menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah berikutnya, KPI ini adalah sebuah lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang, undang-undang ketua yang merupakan wakil publik di bidang penyiaran. Mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan menyiapkan pemanfaatan frekuensi untuk kepentingan publik. Jadi posisi KPI itu adalah sebenarnya untuk menjaga kepentingan publik yang ada di penyiaran. Selanjutnya, kita melihat apa yang menjadi tugas dan kewajiban. Menjamin masyarakat untuk mengkontrol informasi yang layak, menampung, meneliti, ikut, membantu, pengaturan infrastruktur, dan sebagainya. Ini semua diatur di dalam undang-undang. Bahwa kemudian misalnya KPI memelihara ketanian informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.